Anda menyaksikan Heartland News Pukul 19, Pemirsa Baca Pres dan Baca Wapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buminger Raka dipastikan akan mendaftar ke KPU Rabu pagi. Surat pemberitahuan pendaftaran pun sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum. Para sekjen partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sore ini berkumpul untuk membahas persiapan pendaftaran Prabowo Gibran ke KPU besok termasuk membahas soal teknis pendaftaran. Prabowo dan Gibran disebut akan mendaftar ke KPU dengan didampingi para Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu Komisioner KPU Idam Holik mengatakan berdasarkan surat yang diterima KPU Prabowo Gibran akan mendaftar pada pukul 10 pagi besok. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan reporter Arneta Butar-Butar langsung dari Jalan Sriwijaya Jakarta Selatan. Dan Arneta, benarkah tim Koalisi Indonesia Maju sudah memberikan surat pemberitahuan ke KPU soal pendaftaran Prabowo Gibran besok pagi? Benar Zilvia dan juga pemirsa, Koalisi Indonesia Maju telah resmi mengumumkan dan juga telah memberikan surat pemberitahuan pendaftaran ke KPU terkait pendaftaran Baca Pres dan Bacawapres yang telah diusungnya yakni Prabowo Subianto dan juga putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming. Dan juga tadi dari informasi yang kami peroleh bahwa KPU sendiri telah menerima surat pemberitahuan pendaftaran ikut sertaan di pemilih 2024 yakni pada pukul 3 sore. Dan juga tadi pada pukul 6 sore, para elit partai di Koalisi Indonesia Maju juga telah melakukan konferensi pers terkait persiapan untuk pendaftaran esok hari. Artinya pasangan dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar pada hari terakhir pendaftaran di KPU yakni di tanggal 25 Oktober esok hari dan juga pada konferensi pers yang tergelar hari ini di Jalan Sriwijaya yang turut dihadiri oleh sejumlah elit partai atau sekjen dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju. Tadi kami melihat ada sekjen dari partai Glora yakni Mahfud Siddiq dan juga sekjen partai Bulan Bintang yakni Afrian Shahnur, sekjen Pan Edy Suparno dan juga sekjen Gerinda Ahmad Muzani dan juga dihadiri sekjen Golkar Lodwig F. Paulus dan juga sekjen Demokrat Teguh Rifki hingga sekjen partai Prima yakni Domingos Oktavianus. Dan juga nantinya saat konferensi pers juga turut dibahas terkait teknis kesiapan atau teknis alur keberangkatan dari para capres dan bacapres dan bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju yakni pasangan tersebut nantinya akan berangkat bersama-sama dari kediaman Prabowo di Kertanegara dan kemudian usai dari Kertanegara para pasangan tersebut akan terlebih dahulu ke Indonesia Arena di GBK dan di Indonesia Arena itu juga nanti bacapres dan bacawapres Koalisi Indonesia Maju yakni Prabowo, Subianto dan Gibran Raka Buming Raka nantinya akan memberikan pidato dan usai dari Indonesia Arena pasangan tersebut nantinya baru akan berangkat ke KPU dan diprediksi tiba pada pukul 10 pagi dan usai dari KPU nantinya pasangan tersebut akan bertolak ke Taman Suropati dan di Taman Suropati tersebut ini nanti akan diiringi dengan kirab kebudayaan dan kesenian dari seluruh wilayah Indonesia dan nantinya para pihak-pihak mana saja yang akan mendampingi para pasangan maksud saya akan mendampingi Prabowo, Subianto dan juga Gibran Raka Buming di KPU akan dihadiri oleh para ketua umum dari seluruh partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju dan karena iring-iringan dari Kertanegara GBK hingga KPU dan ke Suropati diprediksi akan dihadiri oleh masa yang cukup ramai Sekjen Gerinda yakni Ahmad Guzani juga turut menyampaikan permohonan maaf apabila agenda esok hari akan menimbulkan kemacetan dan juga terkait cek kesehatan usai mendaftarkan di KPU kalau kita berkaca kepada dua pasangan yang setelah terlebih dahulu mendaftar sebelumnya yakni di hari pertama ada pasangan dari Koalisi Indonesia maksud saya pasangan dari KIP yakni Anis Rashid Baswedan dan juga Mohaimin Iskandar dan juga Ganjar dan juga Mahfud MD kedua pasangan tersebut baru melaksanakan tes kesehatan di dua hari setelahnya dan juga dari prediksi kami kemungkinan pasangan dari Koalisi Indonesia Maju akan melakukan cek kesehatan dua hari setelah mendaftar di KPU yakni pada hari terakhir penutupan pendaftaran yakni di 25 Oktober namun informasi tersebut masih belum dipastikan kebenarnya karena komisioner KPU sendiri belum memberikan keterangan resmi terkait pendaftaran cek maksud saya cek kesehatan dari pasangan tersebut tentunya kami terus akan mengupdate terkait kapan pelaksanaan cek kesehatan usai dari pasangan Koalisi Indonesia Maju ini resmi mendaftar di KPU sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan kembali ke Zilvia di studio Arneta Butar-Butar, terima kasih Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih Terima kasih